Kemarin udah nangis Malam-malam Saya lewat kamarnya ada yang nangis Siapa jam 12 malam Ditanya gak ngaku Kamu kenapa nangis kemarin Katanya ibu kamu belum bayaran Katanya jadi ibu abis memakannya set maghrib Loh kok makan maghrib sekali Iya kan bapak nanti pulang terus baru masak Karena ada yang dimasak Kalau bapak gak punya kerjaan ya Enggak makan Paling ke tetangga, ke mama gitu Sampai jumpa Cek ibu dah sabtu minggu Sini akan dia Menceng ibu bisa nonton Beres lah Bisa tuh bapak nanti kakak dia Tubuh gaun ongkos Ongkos mah ubud Ongkos, saya ongkosan Saya ongkos, man Nak kosi ini, man Kan wanya saya ongkos, man Kan juga, kan Kan juga, kan Iya, ini ternyata bapaknya Tika Datang ke sini Katanya diperi Ini suruh sama Ibu untuk Ini Emang nyambutan rumput Ini juga nak Beres lah Beres Beres Ini dia Daripada Dibilangin Satu minggu mamang suruh ke ibu Maksudnya Kalau gak nak Dia, dia, dia 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 Ini saya baru ketemu Sama bapaknya malah Iya waktu itu Berapa kali Dua kali Dua kali Dua kali Waktu itu pernah Kesini ya Baru kesini Karena itu Saya juga pengen Tahu orang tuanya Tika siapa Karena kan Saya Takut juga Tiba-tiba Ini istri saya Tiba-tiba bawa Tika ke rumah Gitu Tiba-tiba bawa ke rumah Ini anak siapa Terus orang tuanya Dimana Kerjanya apa Gitu Ternyata Waktu itu Kesini Emang ya Emang Kesini Dua minggu kemudian Kesini Gitu Karena Biar tau Kenal keluarganya Jangan sampai Tika ada dimana Dimana Bapaknya gak tau juga Gitu Jadi Saya suruh kesini Tapi saya waktu itu Gak ada Mas Sayanya waktu itu Lagi tugas keluar Kota Gak ada Jadi ketemunya Sama mamah Disini Ambil satu Ayo 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 Ini ceritanya kan Yang tau Ceritanya itu Si mamah Si ibu Kesini Bawa Tika Kesini Tiba-tiba Siapa itu Anak di rumah Itu anak PKL Di rumah Di sekolah Katanya Kantor Anak yang PKL Di kantor Kenapa Dibawa kesini Mau PKL Di rumah Gak ada Anak Di PKL Di kantor Katanya Nangis Katanya Kemarin gak masuk Gak punya ongkos Terus Cerita Gimana Waktu itu Tema Gimana Tik Pertama Yang Tegan Dia PKL Di ruangan Mama Pertama T Kan kita Terada Riwa Gitu Ya Nengsek Duduk Disini Nanti Belajar Sama Ini Gitu Nah Udah Gitu Sehari Dua Hari Tiga Hari Gitu Tik Ibu Riwa Anak Anak Biasalah Pagi Pagi Mandisapa Gitu Jadi Setiap Istirahat Itu Orang Pada Istirahat Keluar Makan Siang Si Ini Mangat Deluk Duduk Di ruangan Sendiri Orang Paling Ada Ibu Bolak Baik Gitu Ya Dia Duduk Aja Mungkin Budak T Udah Makan Gitu Ya Satu Ketika Ternyata Setelah Kau Makin Mungkin Dia Belum Makan Uang Pada Kau Makan Gitu Urang Semuanya Gitu Ikut Cicing WG Tengah Dulu Ibu Teh Besok Tengah Masuk Dan Kita Setiap Istirahat Itu Enggak Pernah Keluar Keluar Tapi Suka Diajak Keluar Keluar Sebentar Gitu Malu Kalau Punya Makan Anak Anak Makan Gitu Nah Udah Gitu Pagi 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 Atik Ya Jam Setengah Delapan Bukan Udah Dikantor Dia Datang Menghadap Langsung Nyuuh Langsung Cerik Ini Ini Tengah 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 Apa Gitu Ibu Pengen Cerita Oh Gimana 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 Gitu Tengah Tengah Maaf Kemarin Gak Bisa Masuk Oh Kenapa Sakit Tengah Tengah Baru Masak Pagi Pagi Makan Tengah Makan Puasa Wah Seseharian Sampai Maghrib Jadi Maghrib Tengah Ini Cerita Sitika Katanya Jadi Bu Ambil Makannya Sop Maghrib Loh Makan Maghrib Sekali Iya Kan Bapak Nanti Pulang Baru Masak Kalau Bapak Enggak Punya Kerjaan Enggak Makan Paling Tetangga Ke Mamang Begitik Begit Begit Jangan Karah Cerik Isi Cerik Wah Wah Kut Ngeguk Wah Kut Tengah Seberang Ongkos Tidik Ongkos Tidik Apa 12 Tidik 12.000 Bu Jadi Sehari Tidik 22.000 Eh Tidik Ongkos Tidik 22.000 Sekolah Berapa Sekolah Beda 2000 Jalan Oh Yaudah Atuk Maha Yaudah Sop Makan Makan Hari Pertama Ibu Berikutnya Yaudah Gini Pulang Kamu Bilang Ke Bapak Bapak Biar 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 Bolak Balik Nggak Usah Pake Ongkos Nanti Kalau Berangkat Pulang Bareng Terus Makan Ladi Ibu Kalau Mau Tinggal Tinggal Sekarang Udah Beres Sekarang Udah Seminggu Sejak Itu Berarti Pulang Pergi Barang Sama Makan Barang Beres 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 belum bayaran belum bayaran PKL berapa tik-tik 500-400 sisanya sama UTS apa 100 PS PS 100 bayar udah nanti dibiayain sama saya sekolah-sekolah sampai tamat nggak usah mikir apa-apa lagi kakaknya biayanya sama kakaknya katanya ini ya sama kakaknya tuker-tuker lah menurutnya kakak nah 100.000 berarti dipakai makan ya kita ini ini itu ditinggalin sama ibunya ibunya sejak berapa dua tahun mah dua tahun dua tahun dua tahun berarti sebarat tahun 15 15 tapi yang kayaknya normal ya emang Sabtu Mingguan udah perjadian sama ibu mamang tuh Sabtu Minggu ke rumah ibu ya mamang Pantosan ibu naun weh di biar ibu tahayah barang-barangnya 10.000 mamai kembali ngelokasi barang ngeloksi tinggal ini kan harus dilihat 10.000 bokeh 10.000 tercuk apa dia lebih kaki mau bisa naik motor si mamang eh bisa seng gitu maku jadi ongkos gitu bukunya emang ya emang ya ah nyala menggadi bukan puibu merenang sapoe t3 jam 8 nepi kajam itu tekan biasanya udah mau masuk iya 100.000 20.000 kronkos saya sesama 80.000 mamang mam di dia gitu jadi bisa mau beas mau beas saya naun di dia bawah emang kalau makan setiap jadi iya emang bertinggah sumbudak tuh urok tiba ibu na maut ku naun lambung lambung itu lambung terus tapi bagus memang jika ditanya barusan udah bisa sepinah kita bunyi udah bisa baca maksudnya bisa maksudnya bisa maksudnya bisa maksudnya setiap habis maghrib maji jadi dia berjamaah maji makan perubahan bu ibu dididik dididik kumah secara berbersih cara nyuci piring nubagu secara kakur caranya terikat cara ngejemput cara masak diajarin ameh kinter kemudian terus buka salah kitapannya nuju kali ibu kio pacar lagi si ibu iya waktus nakaman kumah harita bahasa iya iya si ibu yang kita baru di kambut apa di atas eee nah selalu cinggah ibu ee gitu ya di dia di penta ayam nyu ayu dede penta itu maksudnya penta kumah haa ini ada di sana kita cinggih gitu ibu maksudnya teh maksudnya teh supaya teh ongkos-ongkos hari ibumah pertamanya tik bareng wajib ibu balak balik darjeng ibu ini maka kantor tegur ongkos-ongkos target ibu maeta pertama setelah penjari kutin amang jadi itu nah yang gak setama cenarik dikawinkan ku amang sok gitu hahaha semuanya ini makan ku ibu lagi dididik kebaliknya dari kuliah namun iya kita namun namun rajin ibu dia tapi namun kita bisa dididik makanya ku ibu dibalikin dikawamang gitu maka yang tersanggup sementai gitu kita kamar ini dicarakan bahasa Hai ngomong harus balik tapi kebaliknya pulang tapi kemana-kepasangan ternyata bekerja oleh kawan kuyutu jadi makudu jujur ibu makudu jujur tapi kudu jam segini kudu ii itu ah kabarin ibu udah ibu teks aku udah depun mudah kembali kamu aku tuh sama ini ini HP 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 baru-baru meresan HP nah simpan ibu oke tetanya penghapusnya 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 penghapus namun patut gogoleran kakarak lamun air ini kemenang lalu tergagawai di Ima sebelajar tuh menangnya penghapus simpen HP memang bisa berbeda di bawahnya ditanya tadi kamu ini enggak di sini betang-betangga takutnya di sini kerja itu apa tinggal di sini gitu kata si Meka maapa coba si Dede Meka memah-memah itu megang HP terus rapas aja mah HPnya minggu paling dua hari dua jam-hari dua jam-hari dua jam nggak boleh ngomong-ngomong ngomong-ngomong kamu pegang HP terus mekanan nanti nyurutan kamu tuh tuh oke nanya pengen HP wakam tadi ngomong gitu ya Oh marah mas aja kita kerenyata kerenyante kerenyante waktu nasar ulang nyawa HP waih kong sari jam 10 tidur ibu di target jam 18 bobo terus jam tilos tengah opat kurung-tilos kuga hari awal guru-guru mandi berbersih hari awal ema siap-siap ngomong pengawarah gun gitu mencukupi sami-sami manggak setelah oke ya enggak amun diwara sekolah sekolah lelaki nya sedang-danggarno masuk ke tapi memang berhasil karena biasanya ekonomi juga aman bahwa takut ke sarakolah man tamat SD itu menang sekolah itu biaya tamat SM itu menang sekolah tapi tapi bisa itu bisa ke sekolah lagi berarti sama halus ngedik perempuan jadi dari cari taknya kemenangnya Oh ayo di sebatu ayo pake BAMC Batung ke sini ngeru kapal Dini weng oh ngeri paketnya SMA ngeri paketnya nah itu kena ngeri biayaan tik-kak cina ngeri pakaman api SMK Rumpul jadi alur ngeri pak mangges Nyuruh anak sekolah Terus udah langkah bagus Apalagi perempuan Perempuan biasanya orang tidak punya itu Jadi gitu Jadi saya apa yang membuat saya Ini anak harus tinggal disini Biar ikut pendidikan saya di rumah Cara hidup disini Karena banyak anak-anak dari keluarga Tidak mampu yang malah Pendidikannya kasihan Jadi Semaunya jadi gak terperhatikan Jadi mereka Sekolah Sekolahnya Tapi gak bener juga Chape diabur Main diabur motor dikasih Padahal anak-anak tidak mampu Nah ini ketika itu Disini saya didik Selain tinggal disini Cara hidup Setiap maghrib harus ngaji Sholat makan bareng Pagi Hape tidak boleh seenaknya Ya Hape Kade Mereka Ibu Kamau Mana Dibawa Ibu Teng Minimal Apa Bagauan Ibu Sikat Umahan Gitu Ya Turkan Meka Ikut Jadi pengajagaan Hati muda Apa Pergaulan Lagi Tengah Ibu Dibawa Ya ini Ikut Kami Ibu Terima kasih Banyaknya Terima kasih Terima kasih Hati Tengah Tengah Pantau Jadi setiap Harinya Kepantau Setiap Harinya Kepantau Terima kasih Ibu Oke Nanti 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 Hai kok turutnya dikitu ke wibin oke kamu ayam menurutnya dalam arti ini mau mengikuti cara hidup di dia waktu ngaji ngaji waktu belajar-belajar waktunya Ulin-Ulin waktunya gawe-gawe waktunya sekolah-sekolah enggak boleh bohong enggak boleh bohong yang memang bagus bener pendidikan kuibu ges di-ges ditangkapnya di sejak pertemuan pertama dipanggakan rumah bagus bener cara-cara pandangnya sebenarnya masinnya sarangan didik budak bener-bener udang diajar sebenarnya nanti ngasih tikan aku berada bener tik nih ngikutin alur ibu karena menurut ini bapaknya kalau menurut saya bapaknya udah hebat karena biasanya model pendidikannya bagus ini terus anaknya sekolah walaupun dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas itu ngapak patik kita juga dulu perih seperti kamu saya itu SMA itu baju cuman satu nah ayah nyarekan mah caranya aku ibu tenang itu ngitung itu ibu kamu sendiri diajar disiplin itu saya ini ibu juga dulu hidupnya perih saya juga hidupnya petisan bisa gini teh karena ya berjuang saya itu SMA baju punya baju cuman satu manggu seragaman baju seragam orang nanti punya seragam biru putih satu rasa pramuka satu itu harus dipakai seminggu minder kadang ngalah sekolah tapi ya prihatin tinggal di orang lain saya juga sama waktu SMA kayak gini tinggal di orang lain mah tinggal di orang lain karena jauh ikut numpang makan numpang tidur sama aja tanyalah boleh ditanya ke Wanayasa sana Wanayasa Banjar ya Wanayasa Banjarsari itu saya pernah tinggal di situ dulu di eh kelas satunya di ya mah kayak memang ada hilang di Buker nggak gosokan itu saya pindah ke rumah temen saya dengan harapan bisa nyetipin diri disitu saya tinggal di rumahnya Pak Ahmad Ahmad di Buker 350 ibunya saya itu nitipin diri disitu ikut makan disitu ikut biasanya bantu-bantu setiap hari nimbang masakku berpulangnya dari situ saya makanya kalau lihat anak-anak seperti Tikka itu ya hati saya itu suka apa ya sensitif lah dan anak-anak seperti ini harus terus dirangkul oleh kita beri jalan oleh kita untuk bisa berkembang di kehidupannya Tika ya pak terima kasih pak tarah pulang itu nenon tapi lamun hayang pulang masuk pulang nanti kalau mau nginep, nginep boleh tapi besok harus di sini lagi karena tidak boleh juga saya maunya iya gak? juga mari pulang ngampi ngampi oke ya Teg ya bantuin ibu lagi